Intro Jualan belut dari jaman masih mbak-mbak foodie sampai udah jadi mbak-mbak Yes, ini dia foodie suarung belut mas Ben dan mbak Shirley Warung belut malah yang tersokor kayaknya nih Semedan Sumatera Utara Saking legendnya, you know what, nama gangnya aja gang belut lho Foodie, sumpah ya, ini tuh memang jalannya namanya belut Jadi kalau foodie macem-macem, ayo kita belut Gelut, gelut Foodie, nama gang belut bukan karena disini dulunya kerajaan belut lho ya Tapi warungnya ini emang sepanjang gang ini nih foodie Nah sekarang Isen mau langsung melipir ke dapurnya Ini bukan rumah warga ya, ini bukan rumah warga, bukan foodie Tapi ini memang yang mau Isen kasih tau sama kalian Makan apa? Makan sini Yuk langsung kita ketemu dengan mbak Shirley-nya Eh mbak Shirley deng ya Udah jualan dari tahun 98 foodies, warung ini tetap mempertahankan proses masak yang tradisional loh Wih wadidaw ke ICM Dan katanya proses masak ini menggunakan kayu bakar yang menjadi salah satu kuncer rasebut di warung ini Jadi berbeza deh tuh daripada yang lain Ya Allah foodies, ini dia nih yang mau Isen kasih tau sama kalian foodies ya Aduh disini tuh anget banget suasananya Anget banget foodies ya Jadi bener-bener ini dia belut ya Ini foodies luar biasa, ini belutnya legend banget Ini tadinya namanya adalah warung mas Ben dan juga mbak Sally Ini mbak Sally-nya berarti Udah jadi ibu Sally sekarang Dulu mbak, sekarang mbak Berarti ini udah berapa tahun? Tahun 98 lah, tapi kan ngerintis juga Dari tahun 98, tapi itulah namanya proses Foodies, ada satu lagi kuncian yang bikin rasa belut warung ini jadi makin premium Selain proses pembersihannya, cara masak belut alam mbak Shirley ini juga kudu banget digoreng dua kali Jadi pertama digoreng setengah matang dulu, lalu diaduk pakai garam dapur Nah setelah itu masuk ke gorengan kedua biar matangnya merata Wih jadi makin penasaran ya Dan yang bikin seru juga ya foodies ya Disini tuh bener-bener masih pakai kayu bakar banget gini Jadi dia itu yang bikin aroma dari belutnya ini makin lebih aduhai Lebih asoy gitu ya Foodies, meskipun mulut disini cuma ada belut aja Tapi jangan salah, variannya ada 6 rasa loh foodies Antara lain belut sambal merah, sambal hijau, sambal tuk-tuk, tauco, tumis, dan juga kencor Semuanya best seller Yaudah jadi kita peset semuanya aja yuk Aku mau cobain itu semua Tapi kayaknya kalau Isan disini terus Kayaknya bukan cuma belutnya yang mateng Nanti Isan pun jadi belut, mateng Yaudah lah Aku tunggu di luar aja mbak ya Tanpa lama-lama yuk kita icip belutnya ya San First stop cobain yang belut original dengan bumbu kalasan dan sambal tuk-tuk Kita cobain ya foodies ya Tuh, ini belutnya Oh wow Ini belutnya dimakan gini aja, gurihnya luar biasa Jujur ya foodies ya Belut tuh kalau gak bener masaknya, gak pinter masaknya Udah gitu saiznya gak bener Ini ukurannya kayaknya semuanya sama rata, sedeng Ukurannya gak terlalu besar, gak terlalu kecil Biasanya durinya itu kalau gak pinter masaknya durinya itu ganggu banget gitu Tapi ini enggak Ini enak banget sih sumpah Ini gurih, sedep Kebayang sih ini kalau dicolok-colok pakai ini, sambal ini Ya sambal tuk-tuk ini Rasa belut yang gurih bertemu dengan bumbu lengkuas yang kayak akan rempah Sambal, cabai, dan juga tomat yang pedasnya gurih-gurih segar Wuh, bener-bener mantep foodies Ini tuh rasanya mengingatkan aku sama sambal pecak Cuman, kalau yang ini Dia ada rasa manisnya gitu Terus ada asem-asemnya dari Kayaknya pakenya tomatnya tomat hijau nih, gak tau ya Soalnya dia ada asem-asemnya gitu Terus ada bawang merahnya juga Intinya ini seger Dan ini sambalnya masih mentah Bukan sambal yang udah dimasak gitu Itu yang bikin dia tuh segernya, nampol, ada asem-asemnya, ada pedasnya, ada manisnya Kayak banget Ini makan gini aja juga udah enak banget Oke masih yang hijau-hijau Kita icip belut sambal hijau Ini cuman pake bawang putih yang diulak bareng sama sambal hijau si foodies Tapi aroma dan rasanya itu gak sesimple itu loh foodies Ini lazis Aku suka banget sambal hijau buatan orang-orang Medan ya Ini apalagi buatan Mbak Sally nih Ini sambal hijaunya mantep Perpaduan antara cabai hijau keriting Sama cabai hijau kecil-kecil nih cabai rawit Jadi rasa pedasnya tuh nampol Bubunya Seasoningnya pas semuanya Ini enak Kita coba inang ini Oke Puris, kita bergeser ke belut goreng lainnya yuk Ada belut sambal merah dan belut sambal kencur Takisan Jadi belut yang merah ini sambal merahnya dia ada manis-manisnya Jadi kalau dibilang pedesan mana San? Yang hijau apa yang merah? Aku bilang pedesan yang hijau Semua rasanya itu balance banget Yang suka kencur aku yakin suka banget sama ini Karena rasa kencurnya itu gak ganggu Jadi aroma kencurnya itu bikin malah makin kayak nafsu makan gitu Kelihatan kok kalau belut gorengnya ini tuh enak dan pedes Karena keringat yang mengucurnya gak bisa boong ya San? Rasa pedes, rasa rempah bertemu belut yang nikmat Ternyata gak bergelut dalam mulut Malah kayak sejalan dan sehati eh Mantap! Nah sebelum banjir keringat karena kepedesan Mari kita seruput menu belut yang berkuah kuah yuk budis Meskipun menunya berkuah tapi belutnya juga belut goreng ya Yuk mari kita cobain belut tauco dan belut tumis Ini kan dua yang berkuah Kalau yang tumis ini rasanya ya lebih light, lebih ringan Kalau yang tauco ini dia lebih creamy dan dia ada pedes-pedesnya Karena memang ada cabai hijau keritingnya Dan juga ada rasa gurih-gurih dari tauco-nya itu loh Budis bisa lihat ya disini memang ada kayak kacang-kacangnya itu Kacang tauco Kita suka mana? Yang tumis apa yang tauco Kalau untuk yang berkuah aku pilih yang tauco Karena dia rasanya lebih kompleks, lebih kaya Kita kasih kuah lagi Budis 6 varian rasa yang ada disini semuanya approve lazis Punya cita rasa dan karakteristik yang berbeda-beda Tapi intinya mah rasa belutnya menjuara Karena belut yang dimasak secara tradisional menggunakan kayu bakar Emang menambah kenikmatan yang hakiki Eh soal pun warung belut Mas Ben dan Mbak Sherly ini Bisa masak sampai 30 kilo belut setiap hari Tapi jangan salah sangka Buka jam 10 pagi, tutup jam 4 sore, jam 2 siang Udah ludas So kalau mau mampir, jangan kesiangan ya foodis Kalau kalian lihat dari tadi foodis Ini yang datang juga dari tadi disini gak berhenti-berhenti Kalian langsung datang ke belutnya Mas Ben dan juga Mbak Sherly Yang pasti juga buat kalian foodis Kalau mau tau rekomendasi makanan receh tapi rasanya gak receh Kalian wajib banget nonton makan receh setiap hari hanya diterang setuju Makan receh, menu receh, tapi rasanya gak receh-an Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya